Intro Akulturasi budaya tidak lepas juga dengan kekayaan kuliner yang ada di kota Cirebon Termasuk dari Tiongkok, Arab dan lainnya Salah satu kuliner yang unik berupa bacang yang berbentuk segitiga sama sisi dibungkus daun bambu Yang terbuat dari bahan ketan putih, campuran kecap, daging dan bumbu rempah Dahulu kuliner bacang hanya disajikan pada perayaan Pehcun saat Imlek Selain bacang, banyak kuliner yang disajikan di area festival kuliner Jalur Rempah Sarumban 2024 Seperti kopi rempah khas Arab, makanan tradisional dari wilayah Tiga Cirebon Serta aneka ragam kuliner yang menjadi ciri khas kearifan lokal Bacang itu sebetulnya di dalamnya itu intinya ketar putih Yang dimasak ada dengan ramuan gecap dan lalu Di tengahnya ada daging Nah dagingnya itu tidak ada daging, ada jamur, ada ayam Kebetulan ini kan semua halal Seperti di dalamnya ayam Sebetulnya ada juga versinya itu banyak setawi Kalau untuk di Jakarta itu ketanya warnanya putih Tapi kalau untuk kota Cirebon dan beberapa kota di Jawa Barat Ketanya dibikin ada kecapnya, jadi warnanya contoh Diharapkan dengan mengenalkan aneka ragam kuliner yang berbasis kearifan lokal Akan memberi peluang bagi masyarakat dan pelaku UMKM bisa meningkatkan pemasaran Husun Sadra, RCTV, Cirebon